Siapa yang nipu, siapa yang ditipu? Itulah pertanyaan kita semua waktu baca chapter Jujutsu Kaisen minggu kemarin. Nah, untungnya pertanyaan kita ini langsung dijawab di chapter terbaru ini. Yap, chapter 163 Jujutsu Kaisen ini bakal berfokus ke perjalanan Yuji dan Megumi mencari Hiromi. Yuji bersama Amai bakal ke Ikebukuro, sementara Megumi dan Remy bakal ke Shinjuku. Nah, di tengah perjalanan, salah satu dari Yuji dan Megumi ini berhasil di jebak dan malah bertemu dengan si penyihir berjenggot. Gak cuma itu aja, di chapter ini kita juga akhirnya kembali dipertemukan dengan Hiromi. Dan kita bakal ngelihat kalau sifat dan mental Hiromi ini udah bener-bener kacau semenjak insiden sidang Keita. Terlebih, dia ini juga udah jadi penyihir. Pandangannya soal mana yang salah dan mana yang bener juga udah rusak. Artinya, negosiasi jalur damai udah hampir gak bisa lagi diandalkan buat membucuk Hiromi. Oke, daripada makin penasaran, langsung aja kita mulai pembahasan chapter ini. Chapter 163 dibuka dengan flashback yang menceritakan Amai. Disitu, Amai dengan seragam SMA-nya lagi ngelihat murid lain dibuli. Amai pun menilai kalau anak itu harusnya tinggal pura-pura senyum dan manut aja ke pembulinya. Ini karena orang-orang yang suka ngebuli, biasanya cuma punya harga diri yang tinggi. Mereka gak ahli di bidang akademik maupun olahraga. Makanya mereka ini paling gak suka kalau harga dirinya diremehkan. Amai pun paham banget soal jalan pikiran mereka. Makanya, dia ini lebih suka buat nurutin kata-kata tukang buli dan rela jadi kacungnya. Dengan begitu, dia bisa masuk ke sirkel mereka dan gak diganggu oleh kelompok lain. Nah, waktu Amai lagi ngelihat temen-temennya ngebuli murid lain, sosok misterius tiba-tiba datang. Dia adalah murid dari SMP Barat. Dengan penuh nyali, bocah SMP itu menyuruh para anak SMA buat berhenti ngebuli. Dan ngerasa diremehkan, para anak SMA itu langsung menyerang si bocah SMP. Dalam hatinya, Amai mikir kalau bocah SMP ini bener-bener bego. Tapi secara luar biasa, tiga anak SMA tersebut berhasil dibuat bapak pelur oleh si bocah SMP. Yap, bocah SMP tersebut adalah Itadori Yuji. Bagaikan ngelihat setan, Amai pun langsung ketakutan setengah mati. Sementara Yuji menatapnya dan bertanya, Gimana denganmu? Yuji seolah bertanya, apakah Amai juga mau ikut bertarung melawannya? Dan dengan terbata-bata, Amai menjawabnya. Tapi sebelum jawabannya beres, flashback langsung berakhir. Well, dari sifatnya kita bisa nebak kalau Amai ini pasti menolak atau malah kabur. Nah, dari flashback ini, kita disuguhkan dengan pendalaman karakter Amai. Kita bisa tahu kalau dia ini emang pengecut dan punya mental kacung banget. Tapi dari flashback ini juga kita dapat kejelasan soal hubungan Amai dan Yuji. Dan ini berhasil ngurangin kecurigaan gue pribadi ke Amai. Jadi Amai ini emang beneran pernah ketemu langsung dengan Yuji. Inilah kenapa di chapter kemarin, Amai bilang lama gak ketemu. Sayangnya, mereka ini cuma ketemu sebentar dan posisi mereka waktu itu juga lebih kaya lawan. Jadi gak heran kalau Yuji ini gak nginget wajahnya. Terus kenapa di chapter kemarin, Amai beralih bilang, Dia cuma tahu Yuji karena dia terkenal. Kemungkinan, Amai ini gak mau ngukit kejadian yang ada di flashback. Karena bisa aja, Yuji malah jadi memusuhinya. Ditambah Amai juga jelas udah takut duluan dengan Yuji. Makanya cara ngomongnya kelihatan gelagapan. Nah, setelah flashback berakhir, kita pun beralih ke Megumi dan Remy. Mereka yang berniat buat ke Shinjuku, ternyata bakal memakai rute melewati Ikebukuro. Nah, Megumi sempat protes karena harusnya ada rute yang lebih cepat. Apalagi, Ikebukuro adalah wilayah yang penuh dengan sumber persediaan. Jadi pasti bakal banyak penyihir di sana. Tapi Remy bilang kalau ada dua alasan kenapa mereka harus lewat Ikebukuro. Pertama, rutenya lebih mudah dikenali. Kedua, Remy bilang kalau dia punya markas di sana. Dia pun berencana buat mandi dan istirahat di sana dulu. Sementara itu, Yuji dan Amai akhirnya sampai di Ikebukuro. Tepatnya di depan gedung teater Metropolitan Tokyo. Menurut Amai, Hiromi udah menjadikan gedung teater tersebut sebagai markasnya. Yuji pun berterima kasih ke Amai dan langsung masuk ke gedung. Tapi sebelumnya, Amai mencoba memperingati Yuji. Amai bilang kalau Haba pernah kalah oleh Hiromi. Yuji pun bilang kalau itu gak masalah karena Yuji sendiri berhasil mengalahkan Haba. Akhirnya, Yuji pun meninggalkan Amai dan masuk ke gedung teater. Dan di situ, dengan wajah menyesal, Amai bilang maaf Itadori. Dialog ini seolah memancing pebaca buat makin mencurigai Amai. Karena di halaman berikutnya, kita langsung beralih ke Megumi. Yang ternyata bertemu dengan si penyihir berjenggot. Yap, artinya Remy lah penipunya. Nah, terus kenapa Amai tadi minta maaf ke Yuji? Secara meta, ini emang buat pancingan. Tapi dari segi cerita, Amai minta maaf atas apa yang terjadi di flashback. Dimana waktu itu, Amai ini suka berpihak ke tukang buli. Dan di guling kempun, dia masih sama. Makanya setelah bertemu dengan Yuji, Amai ini ngerasa bersalah. Nah, di hadapan Megumi, si penyihir berjenggot memperkenalkan diri. Dan namanya adalah Reiki. Dia pun bilang kalau Megumi telah ditipu. Dan sontak, Megumi langsung melihat Remy dengan ekspresi penuh amarah. Remy sendiri bilang kalau dia nggak takut. Dia percaya kalau Megumi bakal kalah oleh Reiki. Tapi sebelum beres bicara, Megumi langsung menyuruhnya tutup mulut. Sambil memanggil Divine Dog, Megumi bilang kalau ini semua cuma buang-buang waktu. Berikutnya, kita kembali ke Yuji. Di dalam gedung teater, Yuji ngeliat seorang pria berjas sedang berendam di dalam bak mandi. Dialah Higuruma Hiromi. Ngeliat ada orang asing mendekatinya, Hiromi bertanya ke Yuji. Siapa dia dan mau apa? Tapi Yuji balik tanya, apa yang sedang Hiromi lakukan? Hiromi pun bercerita kalau belakangan ini, dia udah nggak peduli dengan banyak hal. Dia pun sedang mencoba hal-hal baru yang dulu dia anggap nggak lazim. Termasuk berendam dengan memakai pakaian. Hiromi bahkan bilang, meski umurnya udah kepala tiga. Dia ngerasa kalau saat ini dia lagi ada di fase rebelnya. Mendengar ucapan-ucapan Hiromi tadi, Yuji cuma bisa merespon kalau ceritanya itu emang lucu. Setelahnya, Yuji pun bilang kalau ada sesuatu yang ingin dia bicarakan dengan Hiromi. Tapi Hiromi langsung menyetop Yuji. Dia bilang kalau Yuji mau bicara dengannya, dia harus membayar biaya konsultasi sebesar 5.000 yen per 30 menit. Yuji pun kaget, tapi setelahnya, Hiromi bilang kalau dia cuma bercanda. Hiromi bilang kalau dia sedang mencoba bertingkah layaknya pengacara bajingan. Di sini lagi-lagi kita bisa lihat sifat Hiromi yang berbeda dengan yang kita tahu sebelumnya. Ngelihat tingkah Hiromi yang kelihatan easygoing dan suka bercanda, Yuji berasumsi kalau dia adalah penyihir baru. Artinya, berbeda dengan yang dia kira sebelumnya. Dia pun memutuskan buat mencoba bernegosiasi. Awalnya, Yuji bilang kalau dia berniat buat menghentikan cooling game. Tapi Hiromi langsung menatap tajam wajah Yuji. Dan Yuji langsung mengoreksinya. Yuji pun beralih bilang kalau dia ingin meng-counter aturan yang memaksa peserta buat saling membunuh. Karena itu, dia butuh 100 poin Hiromi buat menambah aturan baru. Tapi Hiromi langsung menolaknya mentah-mentah. Merasa nggak yakin, Yuji bertanya apakah jawaban Hiromi tadi juga cuma candaan. Tapi Hiromi bilang itu serius. Jadi kenapa Hiromi menolak? Alasannya karena dia ingin melihat sesuatu di dalam cooling game. Tepatnya soal gimana hukum dan keadilan berlaku di sana. Hiromi beranggapan kalau hukum terkadang nggak adil. Makanya dia ingin melihat gimana hukum berlaku di dalam cooling game. Dan setelah mendapat kekuatan yang nyata berupa teknik kutukan, Hiromi kini yakin kalau aturan di dalam cooling game juga pasti bakal ditegakkan secara nyata. Artinya nggak ada yang namanya tuduhan dan tututan. Mereka yang melanggar aturan bakal dihukum secara pasti. Layaknya hukum fisika yang bekerja secara alami. Dan kalau itu beneran terjadi, Hiromi ngerasa kalau cooling game ini bakal jadi hal yang luar biasa. Karena ini sesuai dengan idealismenya. Bahkan meski ada celah di beberapa aturan, Hiromi tetap ingin mengawasi jalannya aturan-aturan tersebut sebagai fondasi permainan. Makanya dia nggak mau cooling game ini berakhir. Nah Hiromi sendiri penasaran dengan aturan nomor 2 dan 8. Di mana peserta yang nggak masuk ke koloni dan peserta yang nggak dapat poin selama 19 hari bakal dikenakan penghapusan teknik kutukan. Hiromi ingin melihat secara langsung gimana hukuman tersebut terjadi. Mendengar jawaban Hiromi, Yuji bilang kalau cooling game ini adalah ritual. Seluruh penduduk Jepang bakal mati kalau Hiromi nggak bertindak. Tapi Hiromi nggak percaya. Karena kalau ngelihat aturannya, cooling game ini bakal terus berjalan selamanya. Dan Yuji pun kehabisan jawaban. Karena dia sendiri emang nggak paham betul gimana cara kerja cooling game ini. Yuji pun akhirnya beralih ke cara terakhir. Seolah menantang Hiromi, Yuji bilang kalau dia bakal memaksa Hiromi memakai 100 poinnya. Dan Hiromi langsung terbangun. Sembari mengeluarkan palu dan makhluk hitam di belakangnya, dia bilang ke Yuji. Kalau membunuh orang yang bikin dia kesal itu lebih nikmat dari yang dia kira. Dan pertarungan Yuji melawan Hiromi pun dimulai. Berakhirlah chapter 163 Jujutsu Kaisen. Chapter ini buat gue termasuk yang paling seru di arc cooling game ini. Setelah kemarin kita diberikan misteri dan dibikin penasaran, di chapter ini juga kita langsung dapet jawabannya. Nggak cuma itu aja, di sini kita juga langsung ketemu dengan Hiromi. Dan seperti yang gue pernah bilang sebelumnya, sifatnya ini udah beda banget dari flashback yang pernah kita dapet. Bahkan nggak berlebihan kalau bilang otaknya ini udah nggak beres. Tapi satu hal yang pasti, Hiromi ini masih punya idealisme yang sama. Dia masih memimpikan dunia di mana hukum ditegakkan seadil-adilnya. Dan ini jadi masuk akal kenapa Hiromi sangat tertarik dengan cooling game. Nah munculnya Hiromi di chapter ini juga menandakan kalau passing arc cooling game ini lebih cepat dari arc Shibuya di awal-awal. Ini karena kita belum terlalu banyak loncat-loncat lokasi dan sudut pandang. Buat pertarungan Yuji ngelawan Hiromi nanti, hal yang paling kita tunggu-tunggu adalah seperti apa teknik kutukan Hiromi. Dan kalau dia emang bisa menghukum orang sesuai dengan jejak kriminalnya, Yuji ini bisa jadi dalam bahaya. Karena Yuji ini secara nggak langsung udah ngebantai orang banyak di Shibuya. Jadi bisa aja, semakin besar kejahatan yang dilakukan si lawan, semakin kuat juga teknik Hiromi. Dan ini bakal menarik seperti apa Yuji menghadapinya. Berikutnya kita bahas Regi. Sejauh ini dia masih kayak villain sampingan biasa. Jadi kemungkinan Megumi bakal menang mudah. Apalagi dari cara Megumi diremehkan, ditambah emosinya yang lagi bergejolak, Regi dan Remy bisa aja dalam masalah besar. Cuma yang jadi pertanyaan, apakah Megumi bakal betulan ngebunuh mereka? Karena kalau Megumi betulan ngebunuh Regi dan Remy, arc cooling game ini jelas bakal makin seru ke depannya. Secara Megumi bisa aja ngebantai peserta-peserta lain buat dapet 100 poin sendiri. Oke, segini aja video dari Rekomanga kali ini. Like dan share kalau kalian suka. Komentar kalau kalian punya pendapat, kritik, atau saran. Subscribe kalau kalian tertik dengan konten channel ini. Akhir kata selamat membaca. Sampai jumpa.